Nah, jadi kita membuat alat ini dengan sudut kemedakan sekitar 15 derajat memudahkan ini memasang ini Nah, itu sahabat Jadi, dia akan masuk ke sini dengan sangat mudah dan silnya tidak akan mengalami kerusakan ya, nah ini kita tinggal dorong aja nih, nah ini wah, langsung vakum dia Oh, semangat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi dengan channel inspirasi kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya memasang sil jenis Omegad ya jadi ini Omegad ini ya jadi dia materialnya bisa terdiri dari PT FB yang bercampur dengan Brown memang ini diperuntukkan untuk yang panas-panas itu ya sering ditemui permasalahannya itu adalah seperti ini ini sering kepotong sering miring dan lain-lain ini karena mungkin pemasangan awalnya yang enggak pas sehingga menyebabkan seperti itu Nah kita akan sampaikan bagaimana caranya kita mengganti ini sebelum ini kita lepas dulu karena ini udah rusak udah seperti tapi ini enggak bisa nih ah nah ini desainnya nih ini silsil ini memang dia bisa expand dan bisa kembali collapse ya sesuai dengan eh grup yang ada sil ini hanya untuk menahan gesekan saja sedangkan untuk menahan kebocoran itu ada u-ring di dalam sini nih inilah fungsi apa namanya elastisitas yang menahannya ini cukup kuat bisa tekanan apa bisa temperatur tinggi ini termasuk berganti kanan tinggi juga nih nah kita siapkan kalau menggunakan ini ini juga bisa tetapi ini bentuknya sudutnya berbeda ini bisa menyebabkan malah menjadi potong juga kita siapkan ala bantu seperti ini diametri sama cuman sudutnya di sini eh dibuat lebih eh landai gitu ya ini adalah cara satu cara baik secara apa standar siling dan lain-lain menggunakan ini mungkin kalau sahabat bisa melihat apa namanya ada konstruksi-konstruksi sil dan lain-lainnya ini masuk tipe omk kalau yang di ini yang di sini yang di dalam sini untuk root ini omr nah ini macam-macam ini tekanan berasal dari sini maupun dari sini bisa kalau disini ada grup kecil berarti dari sini ya itu sahabat gimana caranya kita siapkan dulu kita juga seperti ini jadi untuk memasang ini ini kondisi misalkan dia melar tidak masalah sahabat untuk yang pertama itu gunakan obeng yang tidak tajam ya ini kita coba masukkan ke sini dulu yang sebelah ini guide guide nggak masalah nggak perlu kita ganti nah ini kita masukkan ke sini ya ini enggak bisa masuk ini nah ini ini bisa dicara dengan cara diungkel seperti ini dikembangkan gitu ya nah nah ini kan molor nih molor nah nah ini sahabat bisa gunakan alat bantu ini yang kita kasih pelumas di dalamnya nah kemudian setelah itu baru kita tekan di sini nah ini cukup press kita harus tekan supaya ini bisa mepet terima kasih telah diganti meman-anak kita bantu pakai NL nya ya akhirnya seperti itu sahabat ini biarkan nah ini kita tunggu kira-kira 15 menit sampai 20 menit dia nanti akan kembali ke posisi yang melar tadi masuk dan ini kondisi ini menjadi press fit nah ini cara salah satunya dan ini adalah standar pemasangan sesuai dengan standar sil ya kita tunggu kira-kira 20 menit baru kita lanjutkan nanti baik sahabat di kita udah 20 menit lebihnya kemudian ini langsung kita pasang ke sini ya dan ini bentuknya sudah kita buat ya ini pas nanti masuk ke sini pas ya jadi dia ya udah sesuai gitu ya kita kasih klicin nah udah masuk kemudian ini kita tahu disini nah posisi disini seperti ini kemudian kita pukul ya kita masukkan pelan-pelan tuh sahabat ini dia akan masuk ke sini dengan sangat mudah dan silnya tidak akan mengalami kerusakan ya ini kita tinggal dorong aja nih nah ini tuh langsung vakum dia us mantap nah itu kira-kira jadi kita membuat alat-alat ini dengan sudut kemerdekaan sekitar 15 derajat memudahkan ini memasang ini dan tidak terjadi kendala terhadap kerusakan omegazil ya atau btfg silah mudah-mudahan manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih